Maaf Tante Sri Madona, ini sinyalnya putus-putus. Ya iya gimana? Ya kesini itu, radahlah bar motornya. Gembek, botol di tengah jalan. Jadi kesini gak? Iya, tapi nyong, udah deket-deket situ nih kayaknya. Itu rumahnya sebelahnya mana pembensin ya? Oh, Tante sudah sampai pembensin? Nah udah lewat jauh tadi. Tante Sri Madona, cepat itu jenyalnya alamat dimana? Nah inilah kita teleponin, udah berisik, dorong aja. Kita sucapin nih. Tadi gak menguluk? Biasanya kalau yang mau ke rumah saya itu kebebelasan dulu. Nah dari situ, gampang. Belok kiri aja, set. Udah belok kiri, lurus terus, terus Tante lihat dulu. Nah dari situ udah kelihatan. Oh sebelah mana nanya impras, saya lihat pasar impras itu dari sini. Nah itu betul, betul, betul. Dari situ terus aja. Eh rumahnya lembagernya warna putih ya? Iya benar-benar. Dulunya nih pager warnanya biru Tante. Terus saya ganti warna hijau. Habis itu saya ganti lagi warna merah. Habisnya saya bingung cari warna. Iya benar. Kolput aja. Kalau pilih warna, jangan banyak mengandung korupsi. Abuset. Ini warna pager, bukan partai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ngomong-ngomong ini. Mbak Dorangnya, Mbak Dorangnya, Mbak Dorangnya, Mbak Dorangnya jawab. Iya, saya di sini. Ayo coba, Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Situ yang namanya Sulek. Tante Madona? Iya. Iya, saya Sulek. Sini. Iya, iya. Ayo masuk yuk. Sudah. Sudah kepri, Mbak. Sudah kembali. Ayo, please. Ayo, kembali lagi, Mbak. Sudah kembali. Sudah kembali. Ya, Stuti. Apa, enggak bisa itu acara lamarannya diundur tahun depan. Ya, tahun depan itu kan tinggal beberapa bulan lagi, tuh. Ya, biar Mas Makmur punya banyak persiapan aja buat lamar di Astuti. Iya, kan? Aduh, Mas. Kan tadi udah aku jelasin orangtuaku itu maunya minggu-minggu ini Mas Makmur sudah ngelamar saya. Eh, tapi mepet banget deh waktunya. Loh, Mas. Apa susahnya sih, Mas? Tinggal ngelamar aja. Mumpung Bapak belum berubah pikiran. Kalau sampai Astuti dilamar sama lelaki pilihan Bapak anak Pak Lurah itu gimana? Jangan. Aku kan enggak mau kehilangan di Astuti. Ya, makanya buruan ngelamar. Yaudah Astuti, Mas Ibu. Takut Bapak nongol. Eh, Bu. Sobren, kenapa kalau Bapakmu nongol? Takut Bapak marah, Mas. Eh, Bu. Marah kenapa? Iya, Bapak bilang. Kalau Mas Makmur belum ngelamar saya, enggak boleh diantar-antar Mas Makmur. Apalagi di bonceng-bonceng. Eh, Bu. Astuti! Eh, Bu. Astuti! Buruan ya, Mas. Eh, eh, eh. Masak mur pulang ya. Iya. Astuti! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astuti! Ya, Pak. Astuti! Diantar siapa kami? Anu, Pak. Tukang ojek. Oh, tak pikir diantar sama si Makmur. Yaudah. Kan sudah dilarang sama Bapak. Oh, balik lagi sih. Anu, si Astuti. Elmnya lupa ketiga. Itu punahnya Oni. Oh, enggak taunya yang anterin Astuti itu kamu, Tok. Katanya diantarin tukang ojek. Gimana, Tok? Eh, Oh, enggak. Jangan tersendirian. Eh, Parang, Pak. Oh, enggak. Ah, На, Na. Sua aja pakai kaki. Jangan cepat. Gajin. Aduh. Hei. Montanmu. Montanmu. Benda ini. Lo, lo, lo. Eh, ini kek, alamnya. demikian surat pemberatauan saya harap malu hormat saya mamur masa mana pula ini bikin kesalah aja jadi si mamur alasan gak masuk kerja itu karena mau ngantar apa mengurusin pacarnya yang minta dilamar mungkin begitu bos bersama tidak tahu tuh yang aku baca bunyinya begitu oh begitu bersama belum baca tuh boleh saya baca udah aku robek-robek si bos maku maha tuh belum saya baca sudah dirobek-robek heran saya eh si sulai kemana si sulai si sulai kemana apa dia nggak masuk kerja juga eh apa dia nggak masuk kerja juga si sulai te ijin bos katanya hari ini temuk ada tamu tamunya teh yang mengotrak ke rumah warisannya haaah nggak peduli aku mana surat izinnya mana sesuai te itu dia bos tidak mau katanya nitip surat izin takut katanya takut kenapa takut dirobek-robek apa aku bilang dirobek-robek atuh gitu atuh nah jadi bikin tepung sulai tepung sulai sudah jelas sudah jelas belum kalau belum jelas biarnya kasih tau secara rinci dan lebih mendetail begitu kan dan nih betul sekali cukup saya sudah jelas jadi om bram sama tante srimadona sepakat mau mengontrak rumah saya selama dua tahun betul dengan harga dua puluh juta betul sepuluh juta dibayar di buka sisanya nanti dibayar setelah tante sama om menempati rumah ini enam bulan betul sekali siap bos ini lagi jam segini dulu dah pindah pindah kenapa udah siang begini baru nyampe kantor hmm pindah bisa nantri mama ke mall pak bos alamah ngapain juga nganter mama ke mall udah tinggalin aja mama kau hah tinggalin kalau misalkan mama pindah tinggalin terus nantri pindah ke kantor siapa terus nyuapin pindah di kantor siapa emang pak bos sama k 40 maunya pindah huh enggak 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 hai 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 waktunya kasihan bos ada dalam singgongnya bos itu aku juga pasang hati dikanggung bos ayo mimpi gak bos mimpi apa lagi itu mimpi pasang aja kok pada bong ayo kerja kerja iya iya eh bu asal ibu tau ya ini kantor kantor bukan taman kanak-kanak nah ngemeng-ngemeng kalau rumah ininya kontrak si sulimu tinggal dimana masih punya rumah warisan lagi saya tinggal di rumah depan biar gak terlalu jauh jadi tante sama om masih bisa berkomunikasi dengan saya bisa bekerja sama bisa gotong royong maklum saya pemuda nasionalisnya tinggi di depan di depan sebelum mana tuh penasaran pengen liat rumahnya ayo ayo boleh nah saya tinggal disini RTL eh setelah lihat bagus kan jadi kalau om bram sama tante srimadona butuh apa-apa bisa langsung ke saya kan deketan tuh tapi ini jadi merusak pemandangan saya yang bisa begitu jadi terlihat kumuk iya lagi ya rumah ini sudah milik kontrak jadi sulek gak boleh tinggal di dalam paget itu sudah mana lagi rumahnya mau dalam paget harus begini kalau ujalan gimana ya kan brul bok itu sudah ya kalau ambrol gampang saya tinggal masuk ke dalam iya kan eh tidak bisa iya kalau bisa ajak balik keberang ajak aku ya lah keberang lo katnya kebalik ini Purwokerto ini Ambon heee apa urusan eko ge nyongkaran iya yang ada gemo sih omongnya suka ketukar-tukar apa urusan eko cimenti nyongkar coca kalau uumah kerju seko kobribe iya itu sudah nah itu pas mur kalau persamaan kata takut empat kotak apa mur ha i i k pas empat kotak nah terus kalau persamaan kata sombong tujuh kotak apa mur kok hiklah gini sih kamu tuh kenapa to'on aku tuh lagi cekukan makanya atuh kalau habis makan terus minum siapa yang habis makan nah itu kamu cekukan to'on kamu kan tahu kalau aku lagi stres itu ya bahwa aku cekukan stres kenapa lagi atuh gajian sudah kontrakan sudah dibayar utang di warung gesunas soh pikir bukan itu masalahnya nah unatuh nah unatuh itu cewekku dalam minggu ini juga dia minta dilamar kalau enggak maka dia akan dicodohkan dengan beri yang lain pilihan orang tuanya yang enggak satu urusan kalau gitu di kamar saja langsung masalahnya mereka itu minta aku ngelamar langsung oleh orang tuaku lah mendatangkan orang tuaku ke Jakarta iya itu memakan biaya yang enggak sedikit on jangan laki orang tuaku sekarang lagi sakit-sakitan ya bagus atuh kamu tuh seharusnya bersyukur punya orang tua tidak sakit beneran Ebo ini sakit beneran Oon tadi katanya sakit-sakitan Ebo enggak pikir-pikir pikir ngesel aku curhat sama kamu mendingan aku ngobrol sama Lili nah Atus kalau kamu ngobrol sama lelek saya ngobrol sama siapa tuh tuh Mujair 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 ada apa dengan makmur ya alo aku cair Bisa gak sih sehari aja kau ini gak cekukan oh iya saya usahakan ya pos ada hal penting yang harus kalian kerjakan besok pagi oh iya pos gimana-gimana pos Pertama ada order cleaning service di rumah Ibu Nora alam aja sudah anda sama sulek oh eh kalian jangan sakitnya lamat pagi-pagi jam 9 kalian harus sudah nampak di rumah Ibu Nora siap bos siap yang kedua oh yang kecua apa bos besok sementara kantor aku pindahkan loh pindah kemana bos tidak ke samping garasi rumah aku loh memangnya kantor kita kenapa mau direnovasi itu kantor besok mau dipakai arisan istilah aku eh di sini eh semua ulang tuin teman-temannya paham kumur hehehe cie cie si bos jadi kena gusur nih hehehe takut nih ye hehehe kapan nih mau berani lawan istri tiapkan eh 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 ayo anon kita panggil sule oh nih iya oh on ayo pokok pokoknya hehehe 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 ayo bangun deh hehehe bangun deh ayokan saya Mungkin masih hidup tuh sesulenya aduh a 갔 aduh kebiasaan ini hehehe terlihat dirumur kamu gini terminal pasar kebur binatang taman iblis hm ini rumahnya segue kan laku yang nongol eh memang sudah punya istri iya hebat ya Sule tadi malam saya ketemu sama Sule masih bujangan iya nah sekarang pagi-pagi sudah ada istrinya istri Madonna ada apa yang ribut-ribut macam orang potong padi rame-rame Iya Dari ada orang teriak-riak nyariin si Sule sampai-sampai nyong lagi keramak lupa sampai nggak bilang jadi Sule kan iya Sule sebenarnya ada di sini iya rumah isi Sule udah dikontrakin sama nyong ya kan darling iya betul kalau namanya dikontrakin lalu Sule tinggal di mana di mana tuh hai voi eh Kenapa zeleseni Sule sana pergi Mala! Mala! Bangun! Kerja, ayo bangun! Eh, ayo! Ayo, ngapain? Ayo! Malah tidur! Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau pemudanya jam segini malah tidur! Bangun dong, berkarya! Oh, lu mau bakirain siapa? Ngagetin aja lu! Aduh! 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 Alah, lila! Kita tolongin, bong! Alah! Uh-oh! Mur! Sulek sudah bangun? Sakit! Sulek sakit? Sakit apa? Pegangku yang sakit! Oh, on! Air! On! Minta air, on! Oh, minum! Minum, minum, minum! Minum, minum! Air, on! Lah, buset! Si makmur terbang! Mana, di? Selah, Adam! Waduh! Sudah mendarat ternyata, bud! Tidur lagi, ah! Tidur lagi, ah! Om! Oni! Ya! Ini alamat yang kita tunjuk itu gimana, toh? Saya mah tidak tahu! Yang tahu alamatnya masih Sule, tuh! Ya kamu tinggal tanya aja sama Sule! Sule-nya lagi tidur! Kasian! Kasian! He! He! Ini alamat yang kita tuju tuh dimana? Sule! Sule! Ah! Udah nyampe, mod? Atau timur, sulit kalau dibangunin suka kaget, tangannya suka kemana-mana Halo bos, halo ya bos, ini kita laki nyari alamat rumah customer kita bos Apa? Sudah 2 jam kok belum sampai juga Ini orangnya telpun aku terus Ini udah 2 jam, gak sampai-sampai juga Ngomeng-ngomeng lagi Ya ini udah masuk kompleknya kok bos, paling 5 menit lagi sampai Awas, bener ya, 5 menit kau ya Iya Bu, bu Iya bu, bunuh lah ini, iya bu Dalam 5 menit anak gue saya sampai ke rumah ibu ya Pokoknya ya pak ya, kalau sampai 5 menit gak sampai juga Saya cancel aja, batal Saya masih bisa kok, cari cleaning service yang lain Iya sih, siap bu, siap bu Aku jamin dalam 5 menit udah nyampe ke rumah ibu ya bu ya Eh, mur, mur, mur Iya Eh, denger ya Dalam 5 menit, kau ini harus udah nyampe di rumah ibu Nora Cidik Baik bos Jangan bohong ya Eh, bos Nora Selamat pagi ibu Selamat siang Maaf, mau nanya apa betul ini rupa Betul Kamu tuh ya, lama bener saya tunggu dari tadi Besok, rumah saya itu mau dipakai arisan oleh ibu wali kota Ibu camat, ibu RT, ibu Lucy, ibu Rina, ibu Jackie, semua teman-teman saya pada mau dateng Busti, rumah agung Ya, saya mau Eta si ibu ngomong temakan nafas Jangan-jangan Nanti kita disuruh kerja temakan nafas juga Cepet Iya, iya Mama, Mama, tiga atapnya Cepet, eh Cepet, cepet Eh, saya mau pergi ya rumah saya Saya mau pergi, saya mau wangi Cepet, 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 cepet Aduh, 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 sanggung saya Ah, sanggung saya, balikin Ah, apaan? Selamat pagi, good morning, bos. Good morning, selamat pagi. Minat? Hmm? Kenapa bos? Hahaha. Bagus, bagus. Ini baru kejutan. Surprise! Kau ini makin nampak dewasa kalau begitu. Macam inilah kau. Kalau bekerja, tak usah bawa mama kau. Masa anak kecil aja. Bukan kan, bos. Bukan anak kecil lagi. Jadi Finda nggak kasih mama, terus Finda ke kantor. Ini kan kantor, bukan teman anak-anak. Hahaha. Good, good, good. Bagus, bagus. Eh, tapi ngomong-ngomong. Tugas yang aku berikan ke kau itu, yang kau bawa pulang kemarin, sudah cari belum? Udah dong, bos. Bentar ya. Mana, mana. Aku... Sus! Iya, mas. Tas aku dong. Siapa pula ini? Ini babysitter aku. Babysitter? Hmm, nanti aja nyopin aku siapa. Alamah, mati aku. Hahaha. Hahaha. Besok cateringnya pakai kambing guling, gak? Soalnya kan tau sendiri, kambing tuh lagi susah. Kan tau sendiri, lebaran haji lagi jauh. Iya, maaf. Eh, eh, eh. Besiin ya, yang bener ya. Saya mau rumah saya itu bebas dari debu dan clear semuanya. Iya, bisa ngomong. Hahaha. Gimana? Kelinci? Masa kelinci sih? Berat aja kali saya kok kelinci. Kelinci kan lucu. Gimana? Hahaha. Gimana? Gimana bisa ngomong? Gimana bisa ngomong? Iya, maaf. Eh, eh, eh. Eh, eh. liburu.. Oh ragaaциasi! Expept. Gimana Iya tule ini saya? Bah Em? Teleponnya. Juga hilangDBurenwa. Wah. Jangan-jangan dipindah dia. Cepat amat ya. Ahhh. Ok. pake dimatiin segala lu nih pinjem alat aku menyale buat bersihin sopa di belakang oh yaudah bawa sino sekalian gua juga mau ngasok dulu ini aja nggak bisa lah buset buju ketumplang malah ngomong bantuin ini kenapa alatnya jadi berat toleh memangnya kamu tuh tadi ngejut apaan karena gue tau mur kalian bertiga selalu bikin masak masalah masalah dan masalah perusahaan ini bisa bangkrut gara-gara kalian oleh karena itu mulai hari ini saya putuskan haa 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 eh perhatikan semua saya ulangi mulai hari ini saya putuskan gimana sih kalian ini semua nyebelin saya kan sudah bilang iya yang harus datang melamar itu adalah kedua orang tua kamu bukan temen kamu ini oh iya pak mas tuti namanya kamu belum sampaikan apa mesen bapak ke sumur ini maaf pak nama saya makmur bukan sumur nama panjang kamu sumur panggilan kamu sumur kalau orang itu lagi ngomong jangan malah bikin emosi nanti bisa darah tinggi kalau sudah darah tinggi nanti bisa setruk oh iya Nah kalau sudah setruk terus mati kamu mau ngomong gitu kan kau tahu sudah kamu nggak saya ikut ngomong udah-udah saya sudah sampaikan kok kemas makmur bahwa yang ngelamar itu harus kedua orang tuanya pak nah orang tua kamu pokoknya saya kasih waktu kalau sampai dalam waktu tiga hari kamu tidak bisa mendatangkan kedua orang tua kamu iya jangan harap kamu bisa berhubungan untuk selanjutnya sama si astuti untuk nggak pecahnya aduh siapa sih nih berisik banget uuuuhh darling darling tunggu sini dulu ya nyong sabarin si suda ya cepat darling kita pungg Wah ada lalernya lagi Untung belum gua minum Lalar hijau lagi Sulek! Sulek! Kau lor apapun Biar ya Dipangin-pangin ga denger Sulek! Sulek! Eh buang aja Sulek! Atasan ada orang tadi ya? Nah Jangan tak jidup maning bos! Bos? Shhh Kira mau kembali pagi ga ada yang di kantor Buang juga nih si bos Tepun lagi Iya Iya Finda ada apa rumahnya? Finda mau laporan Yang pertama Finda datang ke kantor pagi-pagi Iya tapi Dengerin dulu Yang kedua Finda ke kantor Gak dianterin siapapun Hebat kan? Bagus lah itu Tapi Finda Gih Belum kelar ngomong Yang ketiga Kok kantor sepi banget sih bos? Badi kemana? Iya makanya Denger dulu aku bicara Binda Eh siapa suruh kau masuk kantor hari ini? Ini kan hari minggu Hari libur Hari libur? Terus ini tuh gimana? Di lapangan golep lah Main golep Masa main gelereng Udah sana Pulang kau Hmm Ternyata nih hari minggu Ternyata nih hari minggu Ternyata nih hari minggu Ternyata nih kak Ternyata mau dipake buat Arisan Tepat Iya 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 mamis Gimana deh Hei Tante Serimadana Lagi nyerem tanaman Eh tante No Airnya udah beres Udah bisa jalan lagi Lama bener kamu udah betulin Air kamar mandinya Lama gimana? Cuman 10 menit 10 menit 10 menit dari Hongkong Udah lebih dari 1 jam cek Kan saya sekalian Numpang mandi Wuuuuh Semprul Pantos selama Gara-gara kamu nih leh Suamineng nyok Jadi mandin di luar Wadid Amat Bebel Amat ini airnya Beb Lepuset Beb Saya kirain lagi nyeram tanaman Gak tahunya Lagi mandiin bayi tua Coba Bayi tua sedang mandi Ada-ada aja Orang lain Testa kebun Ini malah mandi kebun Hei Let's play Bentar leh Weh lu Mur Ciee Yang semalem habis ngelamar Astuti Gimana Mor? Sukses Aduuuuuu Bentar lagi lu naik ranjang dong Gimana? Undangannya udah siap belum? Udah kecetak? Wah, jangan-jangan Bapaknya si Astuti Keberatan liat muka lo Soalnya muka lo kayak kasur kapung Boleh, ini urusanlah bukan soal tampang Lihat terus, masalahnya apa? Ah, jangan-jangan Lo ketahuan ya? Belum sunat Bukan itu, Le Tapi Aku tuh harus melamarnya oleh orangtuaku langsung, Le Gak boleh diwakilkan Masalahnya Biaya kan? Iya, itu ya Yaudah, kita obrolin di atas Sambil ngopi-ngopi siapa tahu dapat solusi Tapi masalahnya, gue gak punya kopi nih, Mur Lo beli dulu deh ke warung, gue tunggu di atas Bilang aja Kamu minta dibeliin kopi kan? Yaudah, mana sini duitnya? Eh, sekarang yang mau nyari solusi siapa? Aku Berarti beli kopi pakai duit siapa? Ya, aku ya Nah, tuh lu ngarti Udah seno beli? Gue tunggu di atas Eh, bu Permainan kata-katamu itu, Le Bikin selah kedap Jauh-jauh aku merantau ke Jakarta jadi orang kaya Sama istri cuma disuruh nyetrika Untung aja dia itu bawa kopi Kalau tidak Sudah aku kempesin dari dulu Aku caput pentilnya Shhh Shhh Nisha Halo Lisa sayang Apa kabar? Besok dijari kan Raya Indulang Tahunya Jadi dong bang Emang abang lagi dimana sekarang? Abang ini biasa Lagi di lapangan golap Oh Eh, ngomong-ngomong Aku sudah beliin karo buat ulang tahun kau Ah, janji loh Katanya abang mau beliin misa cincin berlian Abang gak bohong kan? Abang ini gak mungkin bohong sama kau Abang ini bukan penusta Kalau pasti ya Kalau abang bohong Nanti Lisa cubit-cubitin deh Dari ujung kaki sampai ujung kepala Mau gak? Lisa cubitin ya Lisa cubitin ya Lisa cubitin ya Lisa cubitin Kau lagi saya Lagi saya Iya iya Pengen-pengen saya Lagi saya Lagi saya Lagi saya Papi Lagi saya Lagi saya cubitin deh Sayang Lisa Lisa sayang Nih Nelfonnya sudah dulu ya Papi Abang mau nurusin main golap nih Abang udah mau haul 13 Oke deh Sampai jumpa besok ya abang sayang Tapi jangan lupa ya Cincin berliannya Lisa Iya ada abang sayang Iya Iya Bisa mati aku Papi Nggak apa-apa Biasa ada Nggak apa-apa Tuh men Mami gak marah Papi kan Habis kasih kejutan buat Mami Kejutan apa? Ini Cicim berlian Buat Mami kan Mami nemuin di kantong jaket Papi Ini pasti buat Mami kan? Itu buat Buat Mami kan? Buat Mami kan? Masih aja nanya Kan tadi gue udah jelasin Ma lo Iya Dengan seperti itu Artinya akan mengurangi biaya Nah lo gak ngeluarin biaya Buat bapak lo dateng kesini Untung anak gue le ya bo Anak Sokotoki Ganteng amat Anak bapak gue Eh bo Eh lele Bapak gue itu kan Asli Semarang Nah kalau ngomong itu kan Yo logatnya logat jobo Kamu Orang Bedawi Nah nanti kalau orang tuanya Asluti curiga Gimana? Eh mur Jangan salah mur Gini-gini gue menguasai logat Beberapa daerah Lo mau logat apa? Sunda Jawa Mau Medan Mau Ambon Apa lo ntar gue harus ngomong logat Arab? Eh bo Iya jobo semarangan aja Lih Maksud-maksud Arap Yaudah Biar enak Ngetes dulu Oh lo ngetes gue? Iya Jeneng Sopo Amur Ini bagus ya Om Amundi Ura Semarang Tuh Tiro Ya sici pak Saya ini kentenan Eh lihat saya ini Om Amund nang di tau Oh nampu apa Apa? Tuh nampu Nampu itu Tandang nih Tandang nih apa? Botan apa-nampu Apa ini singkat nampu Sopo-sopo Gak ada betul pasti modulnya beling Yow Iyow Mau kartnya kan? Iya Ayo bos Ayo Bos Ini rumahnya Sule bos Ini rumah apa kan yang burung darah ini? Emang Sule tinggalnya disana bos Ini udah Kok panggil Sule sana? Iya bos Le Sule Oh ya eneng nih Sopo Ma'el 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 Sule 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 si bos Sule 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 Entah Mas Yone sama si bos ngapain ya? Sule Tanya aja le Barangkali si bos mau ngajak kita makan-makan Lah buset Sule Itu katanya gempa bumi Eh kok gempa bumi? Kapan si bos ngajak makan kita? Sule Eh jenengnya siapa? Pak Mur Mamundi Mana? Juro Isi Para papa Sule Sule Eh Sule Pak Mur Aku mau ngomong penting sama kalian berdua Yaudah Ngobrol aja disini bos Apa? Kok suruh aku masuk ke kanan burung? Sudah di bawah saja aku tembunya Aduh gak enak kalau di bawah Enggak ada kursi Eh Emangnya di dalam situ ada kursinya Hah? Ada tiker sih Iya Ya sudah tikernya gelar saja di bawah Aduh Ah betul gitu le Tikermu Dimana? Disini nih Emang kulong meja Oh iya iya Sakit tuh atau halus? Di kerja mau digelar sekarang bos Apa kau bilang Eh Penduk aku dulu terdiri lah Oh iya Maap bos Kau pikir aku ini anak kucing apa? Hah? Iya Maap bos kucing Bos Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa ya? Anu tante Saya ini temannya Sule tante Oh udah tau? Ya belum tau Nama situ siapa? Oh nama saya ini Makmur tante Sesuai ya Sama badannya Ngapain kesini bawa-bawa kamera segala Jalan-jalan infotainment ya Ini tuh getal bu getal Ceret Udah tau Oh Bers mau ngapain kesini? Anu mau numpang bikin air panas Soalnya disuruh sama Sule bikin kopi Itu ada bosnya Ini kopi sama gulanya udah bawa sendiri Ya wis Sini Mana cateringnya? Sini Tolong selepetin kesini Sampai gini Selepetin Inilah selepet Ambo bahasa Indonesia nyapa Sini Udah Kamu tunggu sini aja ya Sampai airnya ungap Soalnya suami saya lagi keluar Kalau kamu ikut masuk Takut menyembuhkan Fathorna Ewok Fitnah Tante Fitnah Udah tau? Ewok Tentu tau kok ya salah terus ya? Oh bos ya bos Masa saya disuruh jadi rampok Saya ini manusia nasionalis Jiwa saya jiwa pahlawan Iya kan gini le Bukan rampok beneran Rampok bohong-bohongan Iya le Ini mah cuma bohong-bohongan Yaudah lu aja Pakai nyuruh gua segala Eh saya mah tidak ada tampang jadi perampok atuh Kamu yang cocok malu Ibarat festival film Kamu itu berhak mendapatkan pila citra Eh salem Ini ngerampok Bukan festival film Eh tapi itu betul itu Kau lah yang pantas jadi tampang ramok le Yang penting Cincin berlian yang ada di istri aku Bisa kembali ke tangan aku Aku beli mahal itu Sementara Aku sudah janji Sama pasang aku si Lisa tuh Besok kali ulang tahunnya Cincin itu harus saya kadoin buat ulang tahunnya tuh le Eh jadi bohongan nih Iya Oke lah Tapi kalau berhasil Saya dikasih apa Biala citra le Wah pedang juga lo Nyak meraja lo Kita sempat ini Tenang-tenang begini ya Kalau kau berhasil merampok Aku kasih satu juta Nah itu baru saya mau Oke lah Oh jadi Sampai sering maturna itu penyanyi di kafe Iya mur Makanya saya dipanggil Seri Madona Kata orang-orang penampilan saya mirip Madona Kata orang-orang lho Bukan saya Ya memang nama aslinya Tante Seri Madona itu siapa? Sri Fatona Tante itu tiap hari nyanyi di kafe Ya gak tiap hari juga sih Barengin suami saya kalau mau berangkat kerja Biar sekalian berangkatnya Kan suami saya kerja di kafe itu juga Oh suaminya penyanyi juga di kafe itu Sampam Eh ini udah mendidih tuh Udah umat Udah mendidih Iya iya Tolong diambilin Tante Kamu ambil aja sendiri Sana masuk Ya kalau saya masuk Tadi kan katanya takut akan menjadi Fatona Gak apa-apa Itu kan nama saya juga Gak Udah nyampung Yes 50% Aku bayar di muka Sisanya Nanti setelah rampok-rampokan selesai Kalau begini jelas Ntar malam juga saya langsung kerja Lek Ingat Lek Ingat apaan lu Teman Ya emang teman Nah terus lu kenapa Komisi maksudnya Kerja dulu Baru komisi Sudah tuh So Kerja saya apa lah So Udah Ntar malam Lu anterin gue ke rumahnya si bos Si bos Eh Pinjem motor dari si mamur Wah siap lah Jadi Sekarang aku pulang ya Nanti kalau misalkan mau ngerampok Ya Tunggu kode dari aku Nunggu istri aku tidur dulu Oke Siap bos Nih Tadi berapa Oh 50% Dibayar di muka Berarti Kalau 1 juta 500 ribu Oh iya Aku ingat lah ya Hari Senin kau pinjam duit berapa Yang hari kemis ya Senin 200 ribu Kamu penggada duit bayar dulu lah ya Bunda kasih aja biar gak numpuk Kasih Biar gak numpuk Iya bener Tapi kalau gak salah yang hari Rabu juga kan Yang waktu kau kata nenek kau sakit Pinjam berapa itu 200 ribu Udah kasih kasih Nih kasihin belakang hutangnya Biar bumbras Iya Kalau yang hari Jumat itu Yang waktu kau mau pulang Nggak punya ongkos Lu pinjam aku kan Iya Berapa itu Iya 100 Ya udah kasih Tapi Eh Biar lunas Nanti hutangnya Udah kasih aja Tapi Eh kasih Kasih Itu masih ada Menang Nah Udah beres ya Hutang-utangnya Nah sekarang Komisinya Komisinya Nih 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 Uang muka ilang semuanya Koib melihatnya Aku pulang dulu ya Sukses 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 baru aja ngumpul, aku baru lagi aduh daripada kopi jadi ingin mendingan aku minum sendiri eh ngapain lu jujur muka pake kopi lu kaget jenemus apa ma'am omah mende semalam piro siji ora bopo ah alam ma'am mami kenapa belum tidur ini kan sudah malam nih, liat tuh udah jam berapa ini? eh pih, lagi seru-serunya eh pih masih ada lho suami mau bunuh istrinya cuma gara-gara harta warisan pih eh silurah eh jangan baca yang serem-serem eh ntar terbawa mimpi eh eh lagian kalo tidur itu cincin dicobot aja eh ntar kebentuk kesana kemari kesana kemari bisa rusak sayang kan mi? eh jangan pih aku kan lagi seneng-senengnya apalagi ini kan cincin berlihat baru ya sudahlah jangan malem-malem tidurnya ntar sakit lagi nanti kalo misalkan mami sakit papi juga yang repot papi juga yang repot semenganggu konsentrasi kerja itu kalo papi gak masuk kantor gara-gara mami sakit nanti siapa yang burus pekerjaan di kantor mami mami tau sendiri kan di kantor itu tidak ada orang yang bisa dipercaya ya terkecuali kalo misalkan mami mami cepet kali pulasnya macam kuda nilke kenyangan saja aduh jam segini si jule belum ada kabar juga kuda sengkelat bro ini dia nih tuh dia no dia bosnya biar kati kecil gitu dia orang tajir iya ini bisnisnya banyak bro apaan aja dibisnisin sama dia nah yang paling penting nih bro ini rumah kagak ada sapamnya gak ada kamera cctv-nya wujuk dong sayang banget ya rumah mewah kayak gini kagak ada cctv-nya wujuk akhir ini keuntungan buat kita jadi aksi kita gak dipantau sama kamera cctv iya yaudah buruan masuk ntar lo gasak harta yang hari dalem gue tunggu di mari ya lo ambil yang penting-penting aja ya ribet gak usah dibawa ntar repot ngangkutnya iya sedapetnya aja ntar tapi tunggu dulu tunggu dia tidur nih ya jangan kelamaan tadi keburu masang cctv gimana ya iya iya dukungan sekurang cactv la la bangun lai la eh sudah malam woy sudah mau jam puzzle mas malam la eh bangun woy bliv Hei bangun bangun, kita sudah janji sama si bos kalau kita mau ke rumahnya jam 12 malam. Buruan hei, ini sudah waktunya. Bangun. Hei, leh. Ih, siapa cincin wai atuh. Hei, hei. Hei, leh. Hei. Aduh, kaman atuh hei mana teh. Wah, kacau waing ma. Hei, siapa di situ? Hei, itu temennya sulapa rampok, ya? Buntan, Anu, saya itu Oni, temennya Sule yang mau main rampok-rampokan di rumahnya si bos. Ini rampok-rampokan? Maksudnya apa? Anu, maksudnya mau kerja kelompok di rumahnya si bos. Kerja kelompok. Oh, si Sule-nya tadi sakit perut. Katane meh kampuh, makannya dia ke dokter. Tadi dia juga titip pesen. Katane, kalau ada temennya ke sini yang namanya Ondel-Ondel, suruh nyusul ke klinik. Aduh, cek. Namanya abdi ma Oni, samis Ondel-Ondel. Oni, Darling. Bukan Ondel-Ondel. Emang kliniknya di mana? Itu, klinik Imeda di depan yang buka 26 jam. Eh, Darling. Kebanyakan, 24 jam saja cukup. Jangan kau tambah-tambah. Loh, katanya kita jadi orang, gak boleh pelit-pelit. Tapi ini beda, ini masalah waktu, Darling. Jangan kau tambah-tambah, ya? Ya sudah, atuh kalau begitu, mah. Saya temukan permisi dulu. Silakan, malu. Darling. Ini resepnya, ubatnya Amiliapotik depannya, Pak. Jadi benar, dok. Saya harus istirahat. Malam ini, saya gak boleh kerja. Saran saya, lebih baik anda istirahat dulu. Akhirnya malam-malam gini, mau kerja apa? Ini bukan kerjaan, dok. Tapi kegiatan. Sama aja, Pak. Kalau boleh tahu kegiatannya apa? Udah malam juga ini, Pak. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya, cukup tahu aja sih. Oke, Cah. Oke. Dokter kepo. Mak, ini dia. Mak, mak. Luang dokter di mana, Mak? Sama sini, Mas. Oh, terima kasih. Iya, sama sekali. Puntendok, permisi. Assalamualaikum. Saya mau ketemu sama Sule, boleh? Oh, iya, iya. Silahkan, silahkan. Jangan-jangan aja. Nah, aku mau ngayul, T. Ini T sudah mau jam 12 malam, lo. Cika tuh, aku mau ngurang, T. Jadi mau ngerampuk? Maka dokter harus istirahat nih. Jadinya, gak jadi kayaknya. Aduh, kacau ini, lo. Lu sekemana tuh, orang T. Jadi tidak merampuk? Gimana mau kerja, On? Kan gue aja lagi sakit. Ntar kalau pas ngerampuk, tiba-tiba gue pingsan. Gimana? Kalau lo gak percaya, tanyain aja sama dokter. Ya kan, dok? Dok? Dokter udah kemana? Dokter! Dokter udah kemana. Kata. 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 Ampun, aku ini pake guluk segala, lagi yang masuk gue bilang-bilang, main nyelonong aja. Eh, jangan bercanda kamu ya. Pake ngancem, aku segala, aku ini kan bos kau. Lagian suara kau itu, jangan dirubah dulu, nanti aja di kamar, di depan istri aku. Lagian kamar aku kan di atas. Sudah, yaudah. Kau ini bercuti sama aku, biar merampukkan ini biar hasil. Lih, waktu itu bercuti tadi, gimana sih? Unten Kang, bosoginya ada. Kayaknya ada deh tadi, yang keriting dekil kan? Iya, betul. Yang kucang, yang kayak pilihan karpuk. Akan, satpan baru disini ya? Bukan bang, saya lagi nungguin temen tuh yang rampuk di dalam. Rampuk. Rampuk siang. Rampuk, sejujur banget. Bercuti sama, temen. both games, siang. Rampukkan! Rampuk? Rampukhinga nih? Rampuk- скор box, mengapa sih yang MI? Eh, Ragpuk! Tiga orangnya, kumpul. Hayopan yang 상usurnya ada. itu pensinya juga harus dalam kondisi full eh kirain teh apa tuh kamu teh Yahya kemulsa ya kamu jangan yaya aja ya iya juga udah udah diam jangan tirir-tir segala ngapain gimana sih papi ada rampa kok nggak boleh teriak loh ya sudah lah cukup saja cincin belian itu kasihin sama dia eh jangan fi ini pada nyawa kita terancam cukup dah kasih ya iya udah kasih aja jangan biar kasih aja udah jangan ini kan mahal fi susah Mami ntar kita di bulu ya ini terima kasih dua kata buat bapak suami juara udah udah jangan banyak ngomong pergi saja kau gimana rampa-rampuan rumah si bosnya berhasil batal mur si solehnya sakit tapi di dalam rumah si bos ada rampa juga more awo Oh ya bisa jadi pos itu juga nyuruh orang lain on bisa jadi oi kacau tak si bos nyuruh orang lain tidak bilang bilang coba kalau saya masuk sedobal-dobal tuh iya yang situ ya Ayo ya da watu suksesnya ya da watu suksesnya Coba lagi nih Halo sayang Gak lupa kan sama janjinya abang Sudah siap sayang Siang ini abang datang Bener ngantar kado cincin berlian itu Lisa tunggu ya abang cincin berliannya Oke Lisa sayang Gak lupa leh 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 aduh masalah ini leh 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 heh bangun haa dimana kau ini bangun udah jelas muka aku eh si bos leh leh kemana cincin berlian berlian itu cincin berlian apaan singlinur kau ini cincin berlian yang semalam bura-bura kau rampok gitu semalem saya gak kemana-mana bos saya sakit eh yang semalem rampok itu bukannya kau leh gak tau gak tau bos saya pulang dari dokter itu langsung tidur emangnya si Oni gak bilang terus yang yang jadi yang rampok semalem itu siapa gak saya tau waduh jangan-jangan itu rampok beneran bos ah ah alamak segalanya beg Iris kebel pegang ini beg wash gulingnya ketinggalan nih iklimpeng ini nih ibarat pribahasa mengatakan sudah jatuh menimpa mobil yang bener bos sudah jatuh, tertiba tangan oh itu, pakai bokok segala lagi padu mana harus jemput sulai dulu aduh, masih jauh aduh baga nhưng, untuk penuh Aduh, pantas saja mau kop, lemak bensinnya aja habis kok. Minjem motor bensin habis bukannya diisi lagi. Selahkan. Astuti ya. Mas Makmur, udah sampai dimana? Ingat ya, dateng jangan sampai telat. Soalnya bapak juga sudah siap menyambut kedatangan orang tua Mas Makmur. Iya, Mas Makmur ingat kok. Ini kan Mas Makmur jadi jalan. Tenang aja, gak bakal terlambat ya. Ya udah, naik motornya jangan dilama-lamain. Ngebut dong Mas. Ewo, gimana mau ngebut? Lewa motornya aja mau boka. Ini bensinnya habis. Waduh. Astuti. Iya Pak. Calon besan sudah sampai dimana? Anu Pak, sudah sampai bensinnya habis. Ewo. Maksudnya, Kak? Halo. Pagi-pagi sudah bikin sial Kamu semalam habis pakai motor Bensinnya habis, kenapa enggak diisi lagi? Ini sekarang motor aku mau pakai Tengki, bensinnya kering Maaf, Mur, saya kelupaan Mau diisi sekarang bensinnya Eh, telat on, telat Harinya aku kemu ngelamar as putih Enggak boleh telat Yang ada motor malah mau, Bob Aku dari tadi jalan itu enggak nemu pembensin, on Kamu ngerti enggak sih perasaan aku? Pecadanya jelek, serang, Edap Iya, maaf, Mur, maaf Maaf, maaf Le, Sule Waktunya melamar sudah tiba Ini aku sudah siap, Le Ayo cepat turun Kita enggak boleh terlambat Ayo, Le Sule nya pergi, Mur Eh, Bu Sule nya pergi kemana, Tante? Lah, ini rumahnya ada Apa ini Sule baki jauh, Bapakku? Mana-mana ke rumah? Lalu, Sule perginya kemana, Tante? Yang jelas dong Itu, tadi bosnya main kesini Eh, naik ke atas mohon Eh, tau-taualah adalah Jatuh, gabruk, gulik, nunggak Ya, gitu aja, Mur Dia itu masih meninggal Lebai lu, pinggan doang Eh, Woh Ih, San Nah, tuh sekarang Sule nya kemana, Tante? Soalnya dia itu kan udah janji Mau nemenin saya ngelamar Itu kali dia ngantar ke rumah sakit Kemungkinan sih kakinya patah kali, ya Waduh, gabruk Ya, pastilah masih gabruk darurat, Mur Ini bukan soal itu Ini masalah saya dan Astuti Woh, kalau begitu mabukkan urusan ini, Nung Bapak jangan banyak gerak dulu, ya Nanti kalau patah atau retak Bisa membahayakan diri Bapak Iya, iya Suster Emang kaki sama tangan aku ini patah, Suster Wah, mudah-mudahan patah, lah Jangan, jangan, Lek Tuh, tapi ini gimana? Jangan banyak gerak dulu, ya Iya, yang terlaku Bentar ya, Pak Saya ambil pergantan Udah Bos, sekarang tenang aja Tunggu, Lek Sakit, salib banget Maaf, Bos Makanya, tenangin aja dulu Bos, tenang dulu Biar repress Nah, ini kakinya disini Nah, gitu Gimana kalau saya sekarang Telepon bini Bos aja Biar datang kemari Eh Jangan, jangan, Lek Ini bisa kacau ini Gak apa-apa Biar sekalian kacau aja, Bos Ah, kacau ini dong Oh, gimana sih Ini udah jelas semua gara-gara kau ini Kok saya yang disalahin? Eh, pertama Kenapa kau punya rumah di atas pohon? Kedua Tadi malam kau gagal pura-pura main rampuk Bos Punya rumah di atas pohon itu hak saya Tapi kan Bos jatuh dari atas pohon juga Bukan dijerokin sama saya Jatuh sendiri Kecuali Kecuali Kalo saya yang jelokin Nih, kayak begini nih Kecuali Kecuali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lamaranku kagal. Cintaku ditoblagi. Aku harus minta tolong sama siapa lagi. Putus lagi cintaku. Putus lagi kalimat kasih. Lali lah si mur. Dan yang saya tambah bekar ke prive. Bosnya jadi meninggal dunia? Bukan bos saya. Tapi cinta dan harapan saya yang meninggal dunia. Tamaran saya gagal lagi tanda. Ini semua gara-gara Sule. Nah si ke prive. Si Sule coba ditelepon apa? Dari tadi saya telpon. Tapi tadi akan takkan tante. Sule. Sule. Tante Sirimadona. Sekarang harapan satu-satunya tinggal berada di tante Sirimadona. pokoknya Tante Srimadona harus tolok saya tolok, tolok ini tolok banget tolok Tante Srimadona, tolok saya tolok Tante Srimadona ini bukan Tante Srimadona nanti Makmur mana? sudah jam berapa ini? niat ngelamar apa enggak? iya pak, ini hp-nya saya hubungi tapi gak bisa-bisa mungkin kena macet pak di jalannya alah alasan kuno itu kerise macet di jalan pokoknya bapak kasih waktu setengah jam kalau sampai setengah jam dia gak dateng juga batal lamaran Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah pak, masul-masul terlihat berapa ini seperti ini tuh? iya ini nah ini kok bapaknya gak ikut ngelamar to? mohon maaf kami datang terlalu iya tadi yang bikin lama kesalahan dulu mau numpang tipis boleh mbok udah kebelet dari tadi disumpel aja Oh toiletnya gimana ya Oh toiletnya ini ibu lurus terus ke kanan ke kiri itu toilet kuburan kita hasil ronsennya sudah jadi gimana ini hasilnya sus nanti akan ada dokter yang menjelaskan fotonya Oh iya Pak tadi saya membuka HP ini di resepsionis barangkali HP Bapak buset ini HP punya saya ini iyalah punya kau masa HP jelek gitu punya aku HP jelek aja di komplainin saya aja yang punya bos kayak begini nggak pernah komplain iya HPnya dari tadi bunyi terus pasti bunyi dia terus kan ada pulsanya ini siapin aku berhubungan buset tumpang simakmu mur Amur, setelah saya pikir-pikir, saya tidak tegaknya sama kamu. Seharusnya saya bisa menolong kamu. Di saat kamu seperti ini, kita kan berteman satu kamar sudah lama, Amur. Tapi, Ciku Mahatu, saya terkasih solusi. Kira-kira menurut Anda, saya harus bagaimana? Cikgu Mahatu kasih tahu solusinya seperti apa? Hah? Apa? Oke, oke. Siap. Sekali lagi, saya minta maaf. Kalau bapaknya si Makmur tidak bisa ikut ke sini. Maklum, ada bisnis di Kalimantan. Ya kan, Mur? Jeput. Bisnis di Kalimantan? Bisnisnya kayu atau batu-bara? Batu-bara. Hei, hei, kalau ngomong itu jangan lantun, malu nidur. Nanti malah bisa ketahuan. Ya sudah, sekarang sebelum kita masuk kepada permasalahan pokok, mari silakan diminum dulu saja. Mungo, silakan. Ya, mari ibu, silakan diminum. Ayo, ayo. Mungo, silakan. Minum, ya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ulamun, Pak Doh, perkenalkan, saya Sastro Galunggo. Saya ingin kakaknya Makmur. Minum, ya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ulamun, Pak Doh, perkenalkan, saya Sastro Galunggo. Saya ingin kakaknya Makmur. Iya, betul. Ini ayah saya baru pulang dari Kalimantan, ya. Indramayu. Ego! Makmu-makmu, beresumah nggak, betul. Ego. Ego. Ini, siapa, Mak? Ego. Gimana, sama istrinya sendiri, kok sampai nggak kenal, itu gimana, Tuh? Wah, iya, Pak, ini kan malu bapak saya sudah tua, jadi abadikun. Ini lho, saya ibunya Makmur. Makmur, itu bapakmu. Ego! Kenapa jadi nggak tahu-tahu Pak, seling suruh ini, ini jadi pikir semua, Tidak pikir, tidak doang, maaf. Ini calon mengur. Ego, bagian. Aduh, ini, toh, calonnya Makmur. Aduh, muria. Siapa, guru, Pak? Bapaknya, jelas. Ayo, ini dia. Siapa jenung, Pastuti, Pak. Was tuti, asal kendut mati. Hahaha. Hahaha. Apa itu? Oma Nundi. Ya, disini, Pak. Saya nanya disini. Jangan lho. Piro, enggak? Piro lagi. Ya, satu, disini. Oh, apa? Apa? Apa jenis suwe? No, 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 no. Ini gimana, ini? Tidak boleh gitu. Oh, apa ini? saya ingin orang tua asing manti itu ngece dolanan dolanan apa? ini bapaknya asingnya mana? aku gitu loh oh, saya ini hapusi ya lo, 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 lo apa yang ini hapusi? ayo, teman, du jangan ngosong apa? namanya astuti aku kan pikun saya kalau nggak nanya lagi saya tidak bisa berdekatan seperti ini antara mantu, calon-calon, mertua ayo, nendek ini kok jadi curiga tau ini? apa ya? apa ya? apa ya? jangan-jangan modus ini? modus apa? modus ya? modus lagi apa? ini antara anak sama orang tua, calon, mertua, dan juga mertua supaya itu harus ada kakaban supaya terjalin suatu keharmonisasian antara anak dan juga pesan lebih gitu loh ngomongnya kayaknya bener ya? nah, saya kira bener ya? boleh usul kakaban, bu ya, orang-orang tetapi loh ada tetapinya gitu loh gak boleh kurang ngajar gitu loh ya demek, tok ini boleh nah ini kok deket-deket kurang enak gitu loh ya namanya orang tua kalau ketemu sama anak apa lagi calon mantu ya harus begitu ada kakaban gitu loh ya boleh saja kakakaban tapi jangan kurang ngajar, tok anak kurang ngajar dari mana? pakai disini kau mau ya sepuluh kau mau ya ini tuh apakah Bapakmu? saya kakaban ini orang tua nih Pak sama desa, kadın yang mampu saya kena pusing saya kena ini ngomong apa? ini ngomong apa? ini orang idéer papa ini orang mana pak saya kena pusing kena pusing kamu nggak pusing kamu juga nggak pusing stop 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 stop, ini rumahnya iya ngomong nanti saja ya, sekalian pulangnya saya juga sama, belum dapat honor oke bos wah, terima kasih ya kamu orang pertama dalam hidup saya yang manggil saya bos memang besoknya bagi apa? cucungu disini ya kami persahabatan dan masa depan kamu saya datang untuk kamu melamar Astudin buat kamu juga, hidup makmur apapun yang terjadi saya cukup berbangga hati karena bapak dan ibu sudah datang dalam rangka untuk mengantar anak makmur ini melamar anak saya yang bernama Astudin ayun untuk itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ulunwon siapa ini? saya terlambat perkenalkan saya bapaknya makmur bapaknya makmur ini? ini juga bapaknya makmur ibu ini penyak suami coba yang jadi bapaknya makmur sudah ada wah cowo si makmur beja-beja sama nih ya sudah kalau begitu saya tidak jadi jadi bapaknya makmur saya pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam katanya lu nyuruh gue tau-taunya lu nyuruh si Oni gak jelas sih lu jadi orang wah bapak juga ini jangan-jangan bukan bapaknya dia ya no no kamu kok malah jadi sayap dituduh ini saya yakin ini permainan ini permainan apa? main-main ini kamu berarti main-main tau ya eh emang saya main-main? nih lihat hiu wah misalnya aja kumis palsu berarti saya main-main wah jangan-jangan bapak juga main-main ya ini kumis palsu kan? ayo bukakan ayo bukakan tuh ada apa-apa ini apa-apa sih ini aku misalnya sakit diketin dengak-dengak dengak-dengak dengak dengak ini anak-dengak anak saya asli emang abang bukak dimana tau enak lu mau kemana? kalau 4 tahun jawab lu enak-enak aja lu gak nyuruh gue nyuruh lagi si Oni maksudnya apa sih? nih yang main-main dia nih kamu maksudnya apa? lu jika begini kan? lu coba-coba sama aku kan? salah paham salah pahamu apa tuh? iya sudah mulai detik ini laparan saya batalkan nah bagus jangan begitu apaan main-main emang 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 tidak apa yang buat kamu sudah lapar buahkan deh kamu ke Tau Pahamu nggak nggak eh jenengmu siapa? makmu si 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 kok 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.